Bapak jawab salamnya semangat bila salam pakai pantun Kalau nabilah pantun jawab cakep, bisa Ada haji sulam jualan batik Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik Bapak mau dikasih pantun pak Wani Piro Haji sulam jualan sekuteng Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini baru jawab salamnya mantap Udah pada sarapan apa belum? Kasian amat Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Bismillahirrahmanirrahim Rabbi israhli sodri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani Yafqahu kawli amma ba'd Yang nabila muliakan Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Para alim ulama Para kiai Para ustad-ustazah Para haji dan hajjah Para tokoh agama Para pimpinan pondok pesantren Para pengurus masjid dan musolah Yang mudah-mudahan insyaallah Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahuma Yang nabila hormati Nabila ta'bimi Sekeluarga besar Bapak Haji Suwandi Luqman Beserta ibu Yang nabila hormati pula Keluarga besar Bapak Syaiful Karifai Yang mudah-mudahan insyaallah Bapak ibu Kita sama-sama doakan Hajat Bapak Syaiful Dan Bapak Haji Suwandi Pada hari ini Allah turunkan barakahnya Allah turunkan ridha'nya Allah turunkan kemakmuran di dalamnya Amin Allahuma Amin Yang nabila hormati Para aparatur pemerintah Baik Bapak Camat Atau jajarannya Baik Bapak Kepala Desa Beserta jajarannya Para tokoh agama Tokoh masyarakat Tokoh adat Tokoh pemuda Tokoh wanita Yang tidak dapat disebutkan namanya Satu persatu Insyaallah Tidak mengurangi Rasa hormat Tidak mengurangi Rasa ta'zim Nabila Kepada Bapak Ibu sekalian Dan mudah-mudahan Semuanya Dimuliakan Alay Allah Amin Allahuma Yang Nabila hormati Nabila cintai Nabila sayangi Bapak Ibu sekalian Yang insyaallah Hadir pada hari ini Mudah-mudahan Allah turunkan Pahala Kepada Bapak Ibu Karena berkenan Memenuhi undangan Pada pagi Menjelang siang hari ini Dan yang berbahagia Nabila hormati pula Kedua mempelai Yang sudah Mengikrarkan Janji suci Sudah akad nikah Pada tadi pagi Untuk Mas Diki Atau Abang Diki Dan kepada Mbak Khusnul Khatimah Yang mudah-mudahan Kita sama-sama Hadir ke sini Dalam rangka Membawa doa restu Kita doakan Kedua belah mempelai Insyaallah Dijadikan rumah tangganya Jadi keluarga Sakinah Mawaddah Rahmah Amin Allahuma Amin Alhamdulillah Puji syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha ghafur Yang senantiasa Memberikan nikmat Kepada hambanya Yang tidak pernah Terukur Alhamdulillah Nah bila mau tanya Bapak sama ibu Datang ke sini tadi Ada enggak Yang diantar Pakai mobil ambulan Gak ada Ada tangga bu Yang datang ke sini tadi Diangkat Atau digendong Sama suaminya Ada Enggak ada Bapak sama ibu Datang ke sini Bawa kendaraan Motor atau mobil Sampai di parkiran Masuk ke dalam Jalan pakai kaki sendiri Betul apa enggak Kalau bapak sama ibu Datang ke sini bu Jalan pakai kaki sendiri Alhamdulillah Itu tandanya Kita Tapi mohon maaf Bapak ibu Yang namanya Orang sehat Belum tentu Afiat Kenapa Karena sehat Dan afiat Itu beda Kalau sehat Terlihat dari Jasmaninya kita Kalau afiat Itu terlihat Dari Batinnya kita Kalau sehat Pak Itu terlihat Dari luar Diri kita Tapi kalau Afiat Itu ada Dari dalam Diri kita Nabila Orang yang Orang yang suka Maling ayam Di kampung Pak Itu orang Sehat Atau orang Sakit Sehat Kalau sakit Gimana Mau maling ayam Bawa diri aja Susah Betul apa enggak Ibu-ibu yang Beserta Bapak Rifai Saiful Karifai Mudah-mudahan InsyaAllah Kita diberikan Keadaan Sehat Pakat Komplit Sehat Walafiat Amin Allahumma Amin Salawat Teriring Salam Semoga selalu Tercurahkan Kepada Junjungan kita Seorang Nabi Agung Beliau adalah Uswatun Hasanah Beliau teladan Yang sangat baik Buat kita Para umatnya Beliau adalah Seseorang Yang luar biasa Dari segi Aflat Dan ibadahnya Bahkan Siti Aisyah Bu Pernah berkata Kanah Hulukuhul Quran Kata Siti Aisyah Sesungguhnya Pak Akhlak Baginda Rasul Itu Ibarat Al-Quran Yang berjalan Maka Mudah-mudahan Hadirnya Kita disini Membuktikan Bahwa kita Cinta Kepada Nabi InsyaAllah Kita jalankan Sunnahnya Supaya Apa Kelak Diumul Qiyamah Kita mendapatkan Syafaat Dari beliau Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wassalam Kata Nabi Pak Sepelit-pelitnya Orang Semedit-meditnya Orang Ibu tahu Medit Bahasa Inggris Itu Bu Sekorek-koreknya Orang Adalah Yang ketika Diucap Nama Nabi Muhammad Tapi Ia tidak Mengucap Salawat Kepadanya Maka Mari Kita Sampaikan Salawat Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Bapak Dan Ibu Yang mudah-mudahan Berbahagia Insyaallah Saat ini Nabilah Akan Memberikan Pesan Kepada Pengantin Baru Yang Sebentar Lagi Akan Bersenang-senang Dan Memberikan Pesan Juga Kepada Pengantin Lama Yang Lagi Pada Pusing Mikirin Hutang Betul Apang Nggak Kelihatan Dari Wajahnya Bapak Dan Ibu Kita Perlu Paham Kalau Kata Anak Pondok Pesantren Pak Nikah Itu Merupakan Singkatan Nikah Itu Singkatan Dari Penuh Barakah Dan Kenikmatan Betul Apang Nggak Ibu-ibu Yang udah Nikah Bilangnya Betul Bu Tapi Yang namanya Nikah Ini Merupakan Syariat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bu Nabilah Mau Tanya Dulu Ibu Sama Bapak Tahu Sama Nabi Adam Kenal Sama Siti Hawa Kenalan Dimana Yang Kenal Nabilah Mau Tanya Nabi Adam Dan Siti Hawa Kan Tinggalnya Di Syurga Dulu Itu Betul Nabi Adam Dan Siti Hawa Tinggal Di Syurga Itu Nikah Apa Enggah Matanya Memelotot Ditanya Diem Wajah Nikah Apa Enggak Awas Jangan Macem-macem Jawabnya Kalau Enggak Tahu Bila Tahu Nikah Nikah Enggak Enggak Tahu Itu Jawaban Yang Paling Aman Betul Kita Lihat Sejarahnya Bapak Ibu Pada Zaman Dahulu Nabi Adam Dan Siti Hawa Ketika Ketika Tinggal Di Syurga Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Telah Firmankan Sejarahnya Begini Pak Kata Allah Di Dalam Al-Quran Wahai Adam Uskun Anta Wazaw Jukal Jannah Apa Kata Allah Ya Adam Tinggallah Tenanglah Kamu Di Syurga Bersama Dengan Isterimu Ngapain Aja Silahkan Minta Apa Aja Boleh Tapi Satu Pesannya Kata Allah Jangan Kamu Dekati Ini Pohon Dekatin Saja Enggak Boleh Pak Apalagi Makan Buahnya Betul Apa Betul Jadi Dalam Al-Quran Pagi Ibu Ada Kata Uskun Ya Adam Uskun Anta Wazaw Jukal Jannah Jadi Yang Namanya Kata Uskun Itu Merupakan Asal Kata Dari Sakinah Apa Itu Sakinah Kalau Ibu Ibu Bapak Bapak Biasanya Kondangan Biasanya Kalau Salaman Sama Pengantin Bilangnya Selamat Ya Mudah Mudahan Jadi Keluarga Sakinah Mawadah Rahmah Pertanyaannya Ibu Ngomong Sakinah Tahu Tangga Artinya Yang Namanya Sakinah Sakinah Artinya Tenang Bu Ada Juga Yang Ngomong Sakinah Itu Artinya Suaminya Di rumah Istrinya Kemekah Alias Jadi TKW Ada Disini Yang Begitu Maka Bapak Ibu Yang Namanya Sakinah Itu Artinya Adalah Tenang Tapi Pak Bu Yang Namanya Setan Luar Biasa Menggoda Manusia Itu Luar Biasa Terutama Di Dalam Rumah Tangga Sekarang Nabilah Tanya Lagi Nabi Adam Dan Siti Hawa Jawabannya Adalah Menikah Di Syurga Cara Menikahnya Kayak Gimana Zaman Dulu Pak Di Syurga Belum Ada Yang Namanya KUA Departemen Agama Belum Buka Jadi Nikahnya Seperti Apa Ada Yang Tahu Tangga Nggak Tahu Lagi Mau Tahu Tapi Sebelum Dilanjut Ngomong Ngomong Nabilah Dikasih Waktunya Berapa Lama Dua Jam Sepakat Bu Dua Jam Perut Masih Aman Kalau Dua Jam Alhamdulillah Bapak 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 Ibu Yang Mudah Mudahan Berbahagia Nabi Adam Dan Siti Awak Menikahnya Sama Dengan Kita Yang Sudah Menikah Menikahnya Sama Dengan Abang Diki Sama Mbak Husnul Khotimah Ada Ijab Kobul Ada Maskawinnya Jadi Pada Saat Itu Nabi Adam Alayhi Salam Bu Menikah Di Syurga Maka Ada Ijab Kobul Saya Terima Nikahnya Siti Hawak Dengan Maskawin Nabi Adam Alayhi Salam Memberikan Maskawin Kepada Siti Hawak Baca Solawat Seratus Kali Tanpa Nafas Ketika Baca Solawat Allahumma Suli'ana Sayyidina Muhammad Allahumma Suli'ana Sayyidina Muhammad Allahumma Suli'ana Sayyidina Muhammad Sampai Di Lima Puluh Kali Pak Nabi Adam Tidak Kuat Terputus Nafasnya Bilang Ya Allah Saya Nggak Sanggup Saya Hanya Manusia Biasa Tidak Bisa Baca Solawat Tanpa Nafas Sampai Seratus Kali Maka Apa Kata Allah Aku Maha Pengasih Maha Penyayar Maka Bolehlah Yang Lima Puluh Lagi Dicicil Maka Kalau Dalam Hukum Fikibu Yang Namanya Maskawin Itu Boleh Dicicil Boleh Dikredit Kalau tadi Abang Diki Sama Mbah Husnul Maskawinnya Tadi Tunai Apa Kredit Kalau Zaman Dulu Ibu Kredit Apa Tunai Maskawinnya Apa 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 Bu Seperangkat Alat Solat Alhamdulillah Lanjut Apa Udahan Lanjut Bapak Dan Ibu Yang Mudah Mudahan Berbahagia Yang Namanya Setan Nabi Adam Dan Siti Hawa Sudah Ternampak Tinggal Di Syurga Mulailah Yang Namanya Iblis Bin Belis Ini Ngegodak Nabi Adam Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Nabi Adam Para Iblis Belis Ini Prokes Kenal Sama Iblis Bin Belis Enggak Kenal Kata Iblis Bin Belis Apa Ya Rauh Kenapa Kau Ciptakan Adam Nabi Adam Itu Diciptakan Dari Tanah Sedangkan Saya Diciptakan Dari Api Kata Iblis Muliaan Api Daripada Tanah Ketika Nabi Adam Alayhi Salam Sudah Diciptakan Oleh Allah Iblis Diminta Sujud Kata Iblis Nehi Kebetulan Iblis Orang India Kata Iblis Enggak Mau Maka Iblis Berjanji Bahwa Akan Menggoda Nabi Adam Beserta Keturunannya Digodalah Nabi Adam Awalnya Pak Enggak Kena Maka Digodalah Siti Hawa Awalnya Didekati Siti Hawa Dia bilang Siti Hawa Bahwa Ini Pohon Kuldi Buah Kuldi Ini Buah Enak Kuldi Ini Buah Kekekalan Kenapa Allah Melarang Kamu Dan Nabi Adam Buat Makan Ini Buah Karena Allah Tidak Mau Kamu Kekal Ada Di Syurta Awalnya Siti Hawa Enggak Tergoda Lama Kelamaan Digoda Mulai Tergoda Akhirnya Apa Yang Bener Iblis Ini Buah Rasanya Enak Bener Rasanya Nikmat Bener Ketika Siti Hawa Mulai Tergoda Mulailah Siti Hawa Mengajak Suaminya Nabi Adam Alayhi Salam Bu Memang Dimana Mana Yang Namanya Laki Laki Letak Kelemahannya Itu Ada Pada Perempuan Atau Istrinya Betul Atau Enggak Pak Kalau Kata Nabilah Itu Namanya Suami DKI Di Bawah Ketia Yang Istri Pada Jawab Tapi Yang Namanya Perempuan Letak Kelemahannya Ada Pada Rayuan Betul Lapangga Siti Hawa Kenapa Mau Makan Buah Huldi Dirayu Sama Iblis Ibu Ibu Kenapa Mau Nikah Sama Suaminya Pasti Karena Awalnya Dirayu Dulu Sama Suaminya Bener Lapangga Kalau Dulu Betul Begitu Atau Enggak Pak Dikasih Rayuan Apa Sama Suaminya Bu Dikasih Rayuan Apa Bu Janji 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 Manis Betul Ketika Siti Awas Sudah Mulai Tergoda Diajaklah Nabi Adam Alayhi Salam Keduanya Makan Buah Huldi Bapak Ibu Dalam Sejarah Riwayatnya Nabi Adam Alayhi Salam Makan Buah Huldi Satu Lalu Tersangkut Ditenggorokan Nggak Bisa Keluar Nggak Bisa Masuk Maka Kalau Bapak Bapak Yang Merupakan Keturunannya Nabi Adam Alayhi Salam Biasanya Ditenggorokannya Ada Benjolan Coba Dipegang Pak Ada Tangga Itu Kalau Nggak Ada Coba Dilihat Bapak Kira-kira Keturunan Nabi Siapa Kalau Dalam Sejarah Riwayatnya Siti Hawa Ada Yang Mengatakan Satu Riwayat Makan Dua Buah Huldi Yang Lainnya Ada Yang Mengatakan Makan Satu Buah Huldi Lantas Terbelah Menjadi Dua Ketika Di Dada Makanya Kalau Kita Perempuan Keturunan Siti Hawa Biasanya Di Dadanya Ada Benjolannya Dua Tapi Jangan Dipegang Bu Nanti Bapak Bapak Melihat Kepengen Lanjut Apa Udahan Lanjut Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Kalau Nabi Adam Dan Siti Hawa Melanggar Apa Yang Dilarang Alih Allah Bu Diusir Dikeluarkan Nabi Adam Dan Siti Hawa Dari Syurga Nabi Adam Dan Siti Hawa Melakukan Satu Dosa Saja Diusir Dari Syurga Lantas 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 Sudah Terapa Dosa Yang Dilakukan Pantaskah Bapak Ibu Kita Masuk Kedalam Syurga Ketika Nabi Adam Alayhi Salam Keluar Dari Syurga Bertahun 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 Berdoa Kepada Allah Dengan Doa Yang Sangat Kita Kenal Rabbana Bertahun 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 Nabi Adam Berdoa Memo'on Ampun Kepada Allah Atas Dosa Yang Dilakukannya Nabi Adam Ketika Diusir Dari Syurga Bapak Ibu Turun Ke India Kalau Siti Hawa Diturunkannya Dijedah Makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Orang India Hidungnya Mancung Rambutnya Ikal Tubuhnya Tinggi Kenapa Keturunannya Nabi Adam Kalau Seandainya Siti Hawa Diturunkannya Dijedah Maka Orang Jedah Itu Putih Putih Kulitnya Hidungnya Juga Mancung Ada Yang Pernah Ngomong Ke Nabila Nabila Istri Saya Kan Keturunan Siti Hawa Tapi Kok Hidungnya Pesek Nabila Tanya Lahirnya Istri Bapak Dimana Di Tulang Bawang Barat Oh Kalau Lahirnya Di Tulang Bawang Barat Itu Agak Jauhan Dengan Jedah Ngelewatin Amerika Afrika Cina Sampai Di Tulang Bawang Barat Hidungnya Agak Nipis Sedikit Maka Jangan Heran Kalau Istri Bapak Hidungnya Agak Imut Agak Mungil Alias P Padang Aku Ibu Lanjut Udahan Ngomong Ngomong Sebelum Dilanjut Bapak Ibu Pernah Nabila Dimana Di TV Bener Ini Orangnya Kalau Di Indosier Biasanya Dikasih Waktu Berapa Lama Berapa Lama Lima Menit Ini Kayaknya Udah Lebih Dari Lima Menit Lanjut Taudahan Kalau Dilanjut Mohon Maaf Biasanya Nabila Suka Tambah Kontrak Siap Nggak Ini Tambah Kontrak Bercanda Ya Bu Ya Jangan Difikir Ini Apa Ya Tapi Ya Kalau Ada Di Usahain Nabila Enggak Penting Amploknya Isinya Juga Enggak Penting Yang Penting Jumlahnya Bapak Dan Ibu Yang Mudah Mudahan Berbahagia Ketika Kita Berbicara Tentang Pernikahan Tadi Sudah Nabila Sampaikan Sejarahnya Pak Ketika Dua Insan Laki-laki Dan Perempuan Sudah Menikah Di Dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat Satu Ketika Laki-laki Dan Perempuan Menikah Maka Nantinya Akan Menghasilkan Keturunan Atau Generasi Biasa Kita Sebut Dengan Sebutan Anak Yang 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 Namanya Anak Bapak Ibu Luar Biasa Di Dalam Al-Quran Allah Sudah Tekankan Innamah Amwalukum Wa Awladukum Fitnah Kata Biasa Suriha Tapi Orang Tua Lepas Tanggung Jawab Ini Yang Salah Kenapa? Karena Dalam Hadis Disebutkan Setiap Kita Adalah Pemimpin Dan Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya Bapak Ibu Sebagai Orang Tua Akan Ditanya Oleh Allah Bagaimana Pertanggung Jawaban Terhadap Anaknya Bagaimana Pendidikan Agamanya Bagaimana Memberikan Kesehatannya Diberimakan Pakai Rizki Yang Halal Atau Tidak Anaknya Nanti Semuanya Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ibu Ibu Yang Di Ujung Masih Sadar Rapang Enggak Alhamdulillah Maka Bapak Dan Ibu Tugas Kita Sebagai Orang Tua Sangat Penting Yang Namanya Mempersiapkan Diri Untuk Apa Menjadi Orang Tua Yang Solih Dan Solihah Supaya Punya Generasi Yang Solih Dan Solihah Pula Yang Harus Kita Persiapkan Pertama Ketika Seorang Anak Adam Meninggal Dunia Semua Amalannya Terputus Kecuali Tiga Yang Pertama Sodak Oh Jariah Yang Kedua Ilmu Yang Bermanfaat Dan Yang Ketiga Doa Anak Yang Solih Bapak Ibu Jangan Fikirkan Hanya Doa Anak Yang Solih Bapak Ibu Sebagai Orang Tua Tentu Sebagai Seorang Anak Tapi Doakan Orang Tua Kita Supaya Kita Sebagai Orang Tua Yang Punya Anak Nanti Anak Kita Timbal Balik Akan Mendoakan Kepada Orang Tuanya Amin Allahumma Di Dalam Al-Quran Juga Allah Itu Tegaskan Anish Kurli Wali Wali Daik Kata Allah Bersyukurlah Kepadaku Dan Kepada Kedua Orang Tuamu Kenapa Bersyukur Yang Pertama Itu Kepada Allah Lantas Kepada Kedua Orang Tua Karena Kedua Orang Tua Kita Itu Jasanya Luar Biasa Ibunda Kita Ketika Mengandung Ya Allah Bu Hamil Ketika Hamil Masih Kecil Mual Mual Ketika Sudah Besar Perutnya Makin Membesar Makin Susah Makan Makin Susah Tidur Betul Abangga Tidur Ke Kanan Su Kurang Kompak Miring Ke Kiri Su Telentang Tengkurup Maka Timbul Pertanyaan Orang Hamil Tidurnya Kayak Gimana Orang Hamil Tidurnya Miring Udah Pencang Salah Lagi Jawabnya Orang Hamil Tidurnya Merem Emangnya Bapak Pernah Lihat Ketika Istrinya Hamil Tidurnya Matanya Melotot Pernah Semua Orang Hamil Tidurnya Merem Ketika Melahirkan Bertaruh Nyawa Kemudian Ketika Menyusui Pak Dua Tahun Lamanya Ibarat Kita Mengisap Darah Ibunda Kita Bapak Bapak Walaupun Tidak Mengandung Tidak Melahirkan Tidak Menyusui Tapi Jasanya Dalam Mencari Nafkah Luar Biasa Memberi Makan Dari Rizki Yang Alal Keringat Berkucuran Demi Apa Demi Sang Istri Tercinta Dan Anak Yang Dicintainya Betul Apakah Maka Kalau Di Dalam Hadis Ada Sebuah Riwayat Bila Cerita Boleh Waktunya Masih Banyak Benar Tambah Kontrak Jadi Ceritanya Pak Ada Seorang Sahabat Nanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapa Orang Yang Pantas Dapat Baktiku Apakah Guruku Ataukah Kiaiku Ataukah Kustadku Ini Kalau Bahasa Kita Kata Rasulullah Ummuka Ibumu Siapa Lagi Rasul Ummuka Ibumu Lalu Siapa Lagi Ummuka Wa Abuka Ibumu 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 Baru Bapak Tadi Disebut Ibunya Ada Berapa Kali Bapak Berapa Pak Ini Berarti Satu Bapak Ibunya Ada Bukan Nabila Yang Ngomong Ibu Yang Pada Jawab Kenapa Ibu Disebut Tiga Kali Sedangkan Bapak Cuma Satu Kali Karena Bapak Tidak Bisa Melakukan Tiga Al Yang Dilakukan Oleh Ibu Bapak Tidak Bisa Melahirkan Tidak Bisa Mengandung Tidak Bisa Menyusui Kalau Bapak Mau Disebut Tiga Kali Cobain Dulu Yang Tiga Ini Bisa Tenggak Maka Ibu Derajatnya Diangkat Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bapak Dan Ibu Yang Mudah Mudahan Berbahagia Yang Namanya Anak Solihah Bapak Ibu Itu Pasti Penting Bibitnya Asalnya Dari Orang Tuanya Nah Bila Mau Tanya Dulu Sama Bapak Bapak Boleh Pak Masih Sadar Kalau Diminta Memilih Yang Pertama Ada Seorang Perempuan Pak Cantik Jelita Hidungnya Mancung Kulitnya Putih Postur Tubuhnya Tinggi Langsing Tapi Ia Mushrika Yang Kedua Ada Perempuan Hitam Jelek Gendut Hidungnya Pesek Tapi Muminah Bapak Pilih Yang Mana Jangan Minta Pilihan Ketiga Minta Cantik Putih Langsing Seksi Tapi Muminah Gak Ada Pilihannya Jadi Mau Yang Nomor Satu Apa Nomor Dua Yang Tadi Nabilah Sebut Gak Ada Yang Dipilih Di Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Sudah Disebutkan Sesungguhnya Perempuan Budak Hitam Legam Tapi Ia Muminah Itu Lebih Baik Daripada Perempuan Cantik Ibarat Bida Dari Dunia Tapi Dia Mushrika Ayo Bapak Mau Melawan Al-Quran Tadi Siapa Yang Pilih Nomor Satu Maka Bapak Dan Ibu Senantiasalah Kita Senantiasa Merubah Diri Supaya Apa Jadi Orang Tua Yang Solih Dan Solihah Kadang-kadang Nabilah Heran Sama Rumah Tangga Bu Yang Sekarang Lagi Gencar-gencarnya Sama Pelakor Tahu Pelakor Apa Itu Pelakor Perebut Laki Orang Kadang-kadang Ada Seorang Suami Yang Tega Ninggalin Anak Dan Istrinya Demi Apa Janda Sebelah Disini Ada Yang Begitu Yang Mana Orangnya Coba Ditunjuk Pakai Baju Warna Apa Bu Sekarang Nabilah Tanya Nih Kalau Seandainya Nabilah Contohkan Ada Ibu Atau Suami Bapak Dari Belakang Rumah Manggil Mau Minta Tolong Pak Tolongin Ibu Kebetulan Janda Sebelah Ikutan Manggil Mas Boleh Minta Tolong Kira-kira Bapak Utamain Ibu Apa Janda Sebelah Yang Bapak Bapak Depan Pilih Ibu Apa Janda Sebelah Janda Iya Bu Yang Ditanya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Emosi Kalau Bapak Bapak Yang Belakang Pilih Janda Sebelah Apa Ibu Kayaknya Yang Jawab Ibu Takut Pulang Dikunciin Pintu Sama Istrinya Kadang Kadang Nabilah Heran Sama Bapak Bapak Atau Suami Yang Merelakan Keharmonisan Rumah Tangganya Demi Janda Sebelah Kenapa Mau Pak Itu Janda Cuma Sebelah Yang Sebelah Lagi Enggak Ada Masih Mau Sama Janda Sebelah Mikir Mikir Dulu Kata Bapak Maka Bapak Dan Ibu Yang Namanya Perempuan Bu Itu Dinikahi Karena Empat Perkara Yang Pertama Lima Lihat Karena Apa Hartanya Oh Dia Ini Anak Orang Kaya Kebonnya Banyak Hartanya Berlimpah Kalau Saya Nikahin Dia Bisa Pinjem Buat Modal Dinikahin Karena Hartanya Yang Kedua Karena Apa Karena Nasab Karena Keturunannya Oh Dia Ini Anaknya Pak Haji Suwandi Oh Dia Ini Anaknya Bapak Saiful Karifai Orangnya Bagus Keluarga Baik Baik Maka Saya Nikahkan Dia Supaya Apa Nasab Keturunan Saya Bagus Anaknya Saya Juga Banyak Yang Ketiga Dinikahi Karena Apa Karena Lijamaliha Kecantikan Para Kira-kira Zaman Dulu Bapak-bapak Nikahin Istrinya Karena Apa Ditanya Tapi Mata Melotot Cuma Mulutnya Diem Aja Nikahin Ibu Karena Apanya Karena Cantik Kalau Dulu Waktu Muda Cantik Kulitnya Masih Seksi Belum Ada Keriput Rambutnya Masih Hitam Kalau Sekarang Kulit Sudah Keriput Rambut Sudah Uban Masih Cantik Apa Enggak Cantik Alhamdul Yang Keempat Dinikahi Karena Apa Lidiniha Karena Agamanya Karena Inner Beauty Karena Kebagusan Akhlaknya Maka Rasulullah Tegaskan Kalau Kamu Pilih Perempuan Karena Kebagusan Agamanya Maka Beruntung Kamu Amin Allahumma Bapak Sama Ibu Pengen Punya Anak Solih Dan Solihah Pengen Yang Pertama Kalau Kepengen Punya Anak Solih Dan Solihah Tanamkan Akidah Tanamkan Akhlak Yang Bagus Dan Ajarkan Ibadah Serta Amalia Lainnya Kepada Anak Anak Kita Ibu Ibu Suaranya Udah Lemes Lanjut Udahan Sebelum Dilanjut Nabilah Tanya Ini Namanya Desa Apa Bu Penumangan Kalau Desa Penumangan Ini Lagi Musim Musim Apa Ya Bu Ya Rambutan Kayaknya Pulang Dua Karung Ada Ini Di Mobil Enggak Ngode Enggak Pak Hebat Yang Namanya Desa Penumangan Hebat Biasanya Kalau Indonesia Cuma Punya Dua Musim Musim Kemarau Sama Musim Hujan Baru Ini Nabilah Denger Ada Musim Rambutan Jadi Disini Lagi Musim Musim Apa Hujan Enggak Percaya Biasanya Kalau Musim Hujan Apa Ya Di Atas Turun Air Betul Apa Enggak Di Bawah Banyak Air Jangankan Air Turun Dari Atas Di Bawah Ada Air Tenggorokan Bila Kering Enggak Ada Air Kemarau Kata Rasulullah Bu Kalau Minum Biasakan Posisinya Duduk Ibu Minumnya Duduk Apa Berdiri Pakai Tangan Kanan Apa Kiri Kanan Ikuti Sunnah Baginda Rasul Baca Bismillah Bismillah Rahman Rahim Baru Diminum Alhamdulillahi Rabbil Kok Kalau Di Desa Penumangan Tehnya Rasa Air Mineral Ya Bu Ya Oh Memang Air Mineral Enggak Nga Nabilah Lanjut Udahan Bapak Dan Ibu Yang Mudah Mudahan Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Allah Sudah Tegaskan Memberikan Contoh Contoh Dari Siapa Luqmanul Hakim Ibu Kenal Sama Luqmanul Hakim Belum Kenalan Luqmanul Hakim Pak Memberikan Contoh Memberikan Contoh Di Dalam Al-Quran Memberikan Pelajaran Kepada Anaknya Yang Bernama Toran Apa Di Dalam Al-Quran Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kata Luqmanul Hakim Ya Bunayyah Wahai Anakku Kata Luqmanul Hakim Janganlah Kamu Senantiasa Yang Namanya Mushrik Atau Menyekutukan Allah Jangan Kamu Sekutukan Allah Kenapa Karena Sesungguhnya Yang Namanya Syirik Itu Adalah Kezoliman Yang Besar Yang Namanya Mendidik Anak Supaya Punya Anak Soli Dan Soli Hapa Maka Penting Kiranya Yang Pertama Ditanamkan Tauhid Ditanamkan Keyakinan Dan Keesaan Kepada Allah Subhanahu Yang Kedua Kalau Seandainya Mau Punya Anak Soli Dan Soli Hah Bapak Ibu Ini Buat Para Jomblo Disini Masih Ada Yang Jomblo Kalau Mbak MC Sudah Nikah Atau Belum Sudah Punya Anak Tapi Masih Kelihatan Muda Ya Bu Sejak Dini Bapak Ibu Yang Punya Anak Bujang Anak Gadis Maka Senantiasalah Kalau Cari Calon Buat Suami Atau Istri Utamakan Bibitnya Dulu Yang Bagus Nih Pak Nabilah Kasih Contoh Bedanya Orang Tua Dulu Sama Orang Tua Jaman Sekarang Kalau Orang Tua Jaman Dulu Ada Pihak Laki-laki Datang Keperempuan Mau Ngelamar Ngajak Nikah Biasanya Orang Tua Jaman Dulu Nanya Agamane Opo Ada Disini Yang Orang Jawa Ditanya Agamanya Apa Tapi Kalau Orang Tua Jaman Sekarang Ditanya Tapi Ditanyanya Wanipiro Disini Ada Yang Begitu Insyaallah Kalau disini Nggak ada Yang Nanya Wanipiro Ya Bapak Ibu Amin Amin Maka Bapak Dan Ibu Carilah Bibit Yang Bagus Supaya Apa Supaya Kelak Anak Yang Dihasilkan Akan Jadi Keturunan Yang Solih Dan Solihah Amin Amin Ya Rabbal Yang Ketiga Kalau Mau Punya Anak Solih Dan Solihah Pak Bukan Semenjak Dilahirkan Mendidiknya Tapi Ketika Anak Masih Di dalam Perut Bahkan Sebelum Anak Ada Kita Senantiasa Membibitkan Anak Kita Supaya Jadi Anak Solih Dan Solihah Mohon Maaf Buat Bapak Ibu Yang Sudah Menikah Biasakan Kalau Mau Berhubungan Assalamualaikum Sama Istrinya Biasakan Bapak Ibu Baca Doa Nah Bila Tanya Ibu Hafal Doanya Kalau Bapak Bapak Hafal Doanya Pak Anak Udah Berapa Udah Berapa Anaknya Baginda Rasulullah Pak Contoh Baginda Rasulullah Kalau Mau Berhubungan Sama Istrinya Dipegang Itu Ubun Ubun Istrinya Dibacakan Doa Pertanyaannya Suami Ibu Pernah Tangga Begitu Nggak Keburu Ya Bu Ya Nabi Yang baru Nikah Satu Tahun Insyaallah Doanya Hafal Pertanyaannya Pengantin Baru Doanya Udah Hafal Tak Belum Harus Baca Baca Dulu Ini Bismillah Allahumma Janibni Syaitana Wajanib Syaitana Marazaktana Hafal Pak Kenapa Karena Kita Memulai Dengan Lafad Bismillah Dengan Menyebut Nama Allah Ya Allah Lindungilah Kami Dari Syaitan Dan Lindungi Calon Atau Bakal Keturunan Kami Dari Syaitan Doanya Bagus Bu Supaya Kalau Kita Berhubungan Setan Gak Ikut Campur Makanya Ketika Lahir Ada Anak Orang Tua Suka Bilang Dasar Anak Ada Disini Yang Suka Bilang Begitu Kenapa Jangan Lihat Anaknya Tapi Koreksi Diri Kita Kalau Bapak Ibu Gak Baca Doa Minimal Baca Bismillah Hati Hati Takut Setan Ikut Ikutan Buat Na'udhu Billah Emin Zalik Bapak Sama Ibu Kalau Mau Punya Anak Solih Solih Jangan Suka Ngomong Sembarangan Terutama Ibu Kepada Anak Kenapa Karena Ada Kisahnya Ada Ceritanya Mau Nabilah Ceritain Ngomong Udah Jam Berapa Lanjut Udahan Lanjut Catat Tiapa Ya Bu Ceritanya Ibu Ibu Bawa Buku 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 Bapak Bapak Buku Pena Bawa Nggak Mana Penanya Nggak Kelihatan Oh Pena Rahasia Ceritanya Bapak Ibu Yang namanya Doa Seorang Ibu Perkataan Seorang Ibu Walaupun Salah Akan Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada Kisahnya Seorang Pemuda Yang taat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hari-harinya Budi Pakai Buat Ibadah Suatu Ketika Ini Sang Pemuda Lagi Berada Di Tempat Ibadahnya Lantas Di Luar Rumah Ibadah Sang Ibu Manggil Sedangkan Anaknya Sedang Melaksanakan Solat Sunnah Kata Sang Ibu Manggil Anaknya Juraiz Satu Kali Manggilan Ibunya Tidak Diindahkan Dua Kali Manggil Oh Juraiz Sang Anak Bingung Siapa Yang Harus Saya Utamakan Solat Ku Atau Panggilan Ibuku Lantas Sang Anak Memutuskan Solat Yang Saya Utamakan Tiga Kali Ibunya Manggil Juraiz Oh Juraiz Tidak Tidak Dijawab Juraiz Kesel Hati Ibunya Karena Panggilannya Tidak Diindahkan Ibunya Mengucap Ya Allah Jangan Matikan Juraiz Sebelum Ia Dipermalukan Oleh Perempuan Tuna Susila Alias PSK Kalau Secara Logika Tidak Mungkin Pak Juraiz Ini Orang Yang Soli Kerjaannya Tiap Hari Ibadah Bagaimana Mungkin Bisa Ketemu Sama Perempuan Nakal Tapi Jelang Beberapa Bulan Kemudian Lantas Ada Seorang Perempuan Di Kampungnya Juraiz Bandung Lautan Api Melendung Tidak Ada Laki Alias Hamil Duluan Ditangkep Sama Warga Ditanyai Siapa Yang Menghamili Kata Itu Perempuan Juraiz Yang Telah Menghamiliku Ditarik Juraiz Dari Tempat Ibadahnya Diseret Dipermalukan Lantas Rumah Ibadahnya Dihancurkan Kata Juraiz Pak Bu Bu Serius Amat Melihat Nabilah Terpesona Ya Bu Lanjut Udahan Ketika Juraiz Dan itu Perempuan Mau Dihukum Sama Masyarakat Setempat Akhirnya Apa Kata Juraiz Nanti Dulu Tunggu Sampai Ini Anak Lahir Baru Kita Lihat Siapa Bapaknya Ketika Anaknya Lahir Ditekan Pusarnya Sama Juraiz Sambil Berkata Yahula Man Abuka Wahai Anak Kecil Siapa Bapakmu Itu Anak Kecil Ngomong Penggembala Kambing Lah Bapakku Maka Bapak Ibu Seketika Juraiz Terbebas Dari Tuduhan Itu Tapi Juraiz Berpesan Saya Ingin Berkata Mengingatkan Kepada Kalian Bahwa Perkataan Seorang Ibu Walaupun Salah Akan Diijabah Oleh Allah Subhanahu Maka Maka Mudah Mudahan Insyaallah Kita Terbebas Dari Yang Namanya Bapak Ibu Berucap Kasar Kepada Anak Terbebas Dari Yang Namanya Kita Suka Ngomong Jelek Kepada Anak Kita Doakan Anak Kita Supaya Apa Anak Kita Jadi Keturunan Yang Membanggakan Jadi Anak Yang Solih Dan Solihah Mudah Mudahan Kita Berdoa Khususus Buat Kedua Calon Mempelai Dan Untuk Bapak Ibu Sekalian Insyaallah Keluarga Kita Jadi Keluarga Yang Sakinah Amin Mawadah Warahmah Bisa Pergi Ke Mekah Tawaf Di Ka'bah Sa'i Di Bukit Sofa Marwah Mabib Timina Dan Musdalifah Pergi Tur Ke Laut Merah Jalan Jalan Ke Jedah Pulang Dari Mekah Ke Belisawah Rumah Yang Megah Mobil Mewah Harta Berlimpah Rezki Yang Berkah Anak Anak Solih Dan Solihah Dan Kita Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Amin Allahumma Ikan Sepat Ikan Gabus Hidupnya Di Air Tawar Udah Lupa Bilang Cakep Ikan Sepat Ikan Gabus Hidupnya Di Air Tawar Lebih Cepat Lebih Bagus Karena Perut Bapak Ibu Sudah Kompak Kalau Ngomong Lapar Mudah Mudahan Insyaallah Manfaat Nabilah Mohon Maaf Jikalau Ada Salah Kata Perbuatan Tingkah Laku Terkhusus Untuk Keluarga Besar Bapak Haji Suwandi Luqman Beserta Keluarga Besar Bapak Syaiful Karifai Mohon Maaf Sebesar Besarnya Jikalau Ada Kurang Salah Kata Perbuatan Dan Tingkah Laku Mohon Maaf Jikalau Nabilah Menggurui Insyaallah Jadi Ilmu Manfaat Buat Bapak Ibu Jadi Amal Jariah Buat Nabilah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nabilah Tutup Boleh Kasih Pantun Sekali Lagi Pantun Mau Haji Sulam Apa Yang Lain Yang Lain Ada Gunduru Kelilit Kawat Kawat Dipasang Ditali Jawab Salam Nabilah Dengan Semangat Yang Enggak Semangat Pulangnya Bisulan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh